Kita lihat yang lalu sektor yang paling tinggi itu kan memang tetapi pertambangan Kedua industri logam, ketiga hotel dan restoran, keempat konstruksi dan perumahan kain Tahun 2023 ini 10,7 triliun Iin kemarin tulisnya 10,7 triliun Saya kira tidak akan jauh beda dengan komposisi tahun ini Tetap kita bicara tambang, pasti tambang emas mau jalan di luat timur ada beberapa Yang mau bikin spekter atau mau jalan di CLM, mau jalan ini ada beberapa yang mau jalan Di pantai juga tambah sengaja Yang penambahan itu ada tapi yang baru juga sebenarnya memang baru Kenapa saya yakin untuk nyesala tahun depan bisa kita sampai 10,7 Berdasarkan kinerja 2022 Karena kita kan sudah banyak pora Kereta api pembebasannya 1,23 triliun Dan ditargetkan harus selesai 2023 Sebenarnya itu siapa yang tulis gitu? 2024 baru dimana? Berarti ada ruang minimal 1,23 triliun dari kereta api pembebasan lahan Tuh Kedua MNP MNP tau ini mau memperluas lagi Berarti ada dia punya investasi untuk reklamasi lagi Kedua MNP Newport Maka sekarang Newport Ada Kan gitu tahun ketiga Itu kan sampai tahun beropin Maka itu Kemudian Pasti Kita juga sudah kata sebagian ya Kemarin yang Tol ini Tol yang ke Newport Tol juga Itu juga Kan tahun ini selesai Dari situ Yang besar-besar Yasmin Juga Rencana tahun ini ada Penggiatan pagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih